Saya mungkin belum bisa melawan pragnananda secara real Tapi saya punya kesempatan untuk bermain secara online Secara daring melawan kakaknya Yaitu International Master dan juga pecatur wanita bergelar Woman Grandmaster Faisali Ramisbabu Yang saat ini memiliki gelar Dua gelar ya, Woman Grandmaster dan International Master Dan LO ratingnya menyentuh 2400 Teman-teman, ketika saya sedang bermain catur 3 menit Secara tidak sengaja bertemu dengan Faisali Ramisbabu Ini akun resminya Faisali 2001 dan LO ratingnya ya cukup tinggi 2702 di catur 3 menit tanpa inkrimen Hasilnya gimana? Saya berhasil menang dengan akurasi 96,9% Tidak ada langkah brilian tapi saya punya satu langkah bagus Dan akurasi dari Faisali 86,0% Langsung saja kita bahas gamenya Permainan dimulai dengan langkah Seperti biasa London System Kemudian mengarah kepada gajah Fian Keto Yang dilakukan oleh Faisali Ramisbabu Kemudian saya C3, kuda C6 Kemudian saya gajah E2 Hitam kuda D7 Ini seharusnya langkah yang dimainkan ya Menurut Engine Stockfish Chesscom Nah saya rokade, hitam E5 Pion memukul pion, kuda memukul pion E5 Kuda pukul kuda, kuda pukul kuda Dan saya mainkan kuda F3 Ya permainan jadi lebih sederhana Apa tujuan saya memainkan langkah kuda F3? Kalau dimakan maka gajah F3 Dan dia juga memilih kuda memukul kuda Gajah F3 Ada incer pion D5 disitu Mengancam pion D5 Hitam mainkan langkah gajah E6 Putih menteri B3 Nah ini langkah krusialnya ini Setelah langkah menteri B3 di langkah ke-14 Saya punya tujuan mengancam pion di petak B7 Dan selanjutnya ingin mainkan langkah Benteng F ke petak D1 Atau benteng A ke petak D1 Nah Vesali mainkan langkah menteri B6 Ya ada dianggap langkah terbaik ya Nah saya memainkan langkah gajah D5 Boom Yang seharusnya langkah menteri B6 lebih bagus Vesali pilih gajah memukul gajah Menteri memukul gajah Sejauh ini dia langkahnya bintang terus ya Langkah yang bagus guys Kemudian dia mainkan langkah benteng F ke petak D8 Dan ini bukan langkah yang tepat Harusnya adalah menteri memukul pion B2 Kita bahas nanti Benteng F D8 Putih menteri B3 Saya punya keunggulan satu pion Vesali menteri memukul menteri Blunder dilakukan Yang seharusnya mainkan benteng D2 Ya mungkin tujuannya sama ya Bagi Vesali Kemudian saya makan Dia jalan benteng D2 Saya mainkan benteng A ke petak B1 Hitam benteng A ke petak D8 Saya unggul satu pion Saya mainkan langkah M4 Sekarang tugas saya gimana Jaga satu pion ini Keunggulan Untuk bisa menang di babak endgame M4 dimainkan Kemudian dia mainkan langkah benteng E2 Disini udah mulai keliatan ya Dengan langkah benteng E2 ini Kalau dia tetap di baris kedua saya Di sisi pemain putih Maka ini tidak bisa balik gak sih guys Gimana cara dia balik Saya mainkan langkah gajah E3 Dan ini udah unggul besar Buat putih Dia mainkan langkah benteng E8 Kemudian saya mainkan langkah gajah C5 Pilihan langkah lain sebenarnya adalah Dengan langsung benteng F ke petak C1 Raja F1 Ya tapi saya mau ngambil pion dulu Kemudian balik lagi Kenapa? Karena ya Ini pasti kekunci ya Mungkin Vesali harusnya adalah Benteng memukul pion E4 ya Atau langkah A6 Gajah E3 Dia mainkan benteng E4 Saya mainkan benteng F ke petak C1 Vesali F5 Saya mainkan raja F1 Ya dia harus makan gajah Makan lagi benteng E3 Dan saya mainkan benteng E1 Kemudian dia benteng D1 Saya benteng A Benteng B ke petak D1 Dia harus pindah benteng E3 Saya benteng D7 Raja F8 Dan boom Benteng E ke petak D7 Gajah H6 Dan boom Menang Langkah berikutnya adalah Cekmat pentak K8 Benteng D8 Atau gajah akan hilang Itulah yang terjadi 31 langkah Oke kenapa dia menteri B3 salah Karena tadi ya Harusnya adalah langkah benteng D2 Lebih menarik Dengan tujuan Sama juga benteng Mengambil A pion di petak B2 Dan mungkin saya akan lanjutkan Dengan benteng A ke petak B1 Walaupun kalah pion Tapi Dengan buah hitam Yang lebih berkembang Ini akan menyulitkan Buat putih sih Gak juga sih Oke saya enjoy aja sih Mungkin dia akan menteri A6 Dengan 7 C4 Dan mungkin saya akan A4 ya Karena ada tujuan C4 Hmm Teman-teman itulah yang terjadi Ya namanya juga Kalau kita bahas Menggunakan engine Pastilah Seorang pemain top dunia Juga terlihat Kayak kurang terus ya Karena kan engine Diciptakan untuk Algoritmanya Sedikit kesalahan Oke Itulah yang terjadi Kenapa tadi saya Tidak mainkan langsung Raja B1 ya Itu yang jadi pertanyaan Jadi ketika makan Makan Benteng D2 Benteng B1 Kemudian benteng D8 Sorry Iya kan ya Di jalan ini E4 Benteng E2 Gajah E3 Kemudian benteng E8 Kenapa gak langsung kesini Karena saya tadi berpikir Pada saat dia benteng E4 Raja F1 Dia akan seperti ini Jadi dia masih memiliki pion gitu ya Ya walaupun masih bisa menang juga sih Dengan seperti ini Kemungkinannya menang juga Tapi saya gak mau riskkan Jadi ngambil pion C5 dulu Baru balik E3 Ya itulah teman-teman Mungkin Ya menangnya daring lagi ya Tapi itulah yang terjadi teman-teman Ya kalau kalian punya rating yang tinggi Kalian punya kesempatan Untuk melawan Master-master internasional Termasuk para pecatur top dunia Vesali Remrish Babu Salah satunya teman-teman Kita ngobrol di kolom komentar Jangan lupa bantu video ini Berkembang dengan cara Like, share, komen, dan Subscribe Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!